Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Magnus Carlsen mengunci gelar juara di babak ketujuh Setelah Wesley Soe tumbang oleh Levon Aronian semalam Yang membuat Wesley Soe tak akan bisa lagi mengejar poin Magnus Carlsen Di sisa dua babak berikutnya Poin mereka masih selisih tujuh poin kawan Dan penampilan Wesley Soe di turnamen ini terbilang cukup buruk Hanya mendapatkan sembilan poin dari tujuh babak Dan andai tidak ada bonus poin Wesley Soe akan berada di papan bawah bersama Mamed Yarov dan Anish Giri Sore ini kita akan lihat permainan Wesley Soe yang tadi malam ditumbangkan oleh Levon Aronian Langsung kita ke atas papan Game yang akan kita ulas ini adalah game pertama mereka dalam permainan rapid Wesley Soe pegang putih bermain dengan peon E4 dibalas dengan peon E5 Kuda F3, kuda F6, Petrov Defense Dan kuda putih pukul peon E5 dibalas dengan peon D6 terlebih dahulu Kuda mundur kembali ke F3 Sekarang kuda hitam pukul peon E4 Dan disini biasanya dalam main lane atau variasi klasik Peon D4 menjadi pilihan putih untuk melanjutkan langkahnya Tapi Wesley Soe bermain dengan variasi kuda C3 Ini merupakan variasi Nimzowit Attack dari permainan Petrov Defense Menawarkan pertukaran kuda disini Tantangan diterima oleh Levon dipukul balik oleh peon D Dan sementara struktur peon putih dilacur C bertumpuk kawan Disini Levon melanjutkan pengembangan gajah E7 Gajah putih E3 Hitam rokade Dan Wesley Soe melanjutkan langkah menteri ke D2 Levon mengembangkan kuda ke D7 Wesley Soe memutuskan rokade panjang Dibalas dengan peon C6 Persiapan peon D5 Dibalas dengan peon H4 Mulai serangan di sayap raja Peon D5 Raja bergeser ke B1 Menghindari diagonal gelap yang terbuka ini kawan Yang bisa saja nanti ditempati oleh gajah hitam Jika ada kesempatan untuk menyerang menteri Serta raja putih ini Levon menggeser peteng ke E8 Gajah putih berkembang ke D3 Gajah hitam ke C5 Menantang pertukaran gajah gelap Tantangan ditolak Wesley memainkan gajahnya ke G5 Menyerang menteri Diblokade oleh peon F6 Dan gajah mundur ke F4 Sekarang kuda bergerak ke E5 Menempati petak pusat Menantang pertukaran perwira Dan pada posisi ini Ada satu game yang sudah pernah memainkannya Pada tahun 2018 Di sebuah turnamen di Yunani Saat itu putih merespon dengan langkah Pertukaran gajah Pukul kuda kawan Dan dengan variasi ini Permainan berakhir remis Tapi di permainan antara Wesley Soe vs Levon ini Wesley Soe memutuskan dengan langkah Kuda ke D4 Menolak untuk bertukar kuda Dengan hitam Dan hitam pada posisi Mempunyai pilihan kawan Apakah juga melanjutkan pertukaran perwira Dengan langkah kuda pukul gajah petak terang Atau gajah gelap pukul kuda putih ini Levon sedikit mengendurkan tensinya Menarik mundur gajah ke B6 Tidak melakukan pertukaran perwira Andai saja di posisi ini Kita melanjutkan dengan langkah Pertukaran perwira kawan Mungkin kuda pukul gajah petak terang Bisa dipukul oleh pion putih Tapi nanti juga gajah akan Kembali merusak struktur pion Kuda akan dipukul oleh gajah Dan dipukul oleh pion C Dan kembali putih akan mempunyai Pion yang bertumpuk di lajur D nanti Atau pada posisi ini Putih melanjutkan langkah pertukaran gajah Pukul kuda D4 Akan dipukul balik oleh pion Kuda pukul gajah akan dipukul balik oleh menteri Dan dengan sisa perwira Dan perbedaan warna gajah seperti ini kawan Kemungkinan permainan akan berakhir mis Pada posisi seperti ini tadi Levon mengendurkan tekanannya Bermain dengan gajah mundur ke B6 Mungkin persiapan pion untuk didorong Maju ke depan untuk mengancam kuda ini Wesley Soe merespon dengan langkah gajah mundur ke E2 Kuda hitam ke C4 mengancam menteri Kuda disikat oleh gajah Dan dipukul balik oleh pion D Hitam juga mempunyai pion yang bertumpuk di lajur C sekarang Wesley Soe melanjutkan pion H5 Untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan hitam Levon menjawab dengan langkah pertukaran gajah pukul kuda Dipukul balik menggunakan menteri Menantang pertukaran menteri Dan diterima oleh Levon Dipukul balik menggunakan beteng Untuk memberikan ancaman bagi pion hitam Dipikup oleh gajah di E6 Selanjutnya adalah pion B3 Menantang pertukaran pion Jika tantangan diterima kawan Pion hitam pukul pion putih B3 Putih akan mempunyai struktur pion yang kembali bagus lagi Oleh karena itu pada posisi ini Tantangan tidak diterima Levon menjawab dengan langkah gajah ke D5 Dan andai saja pada posisi ini kawan Pion putih pukul pion hitam ini Maka putih akan mempunyai 3 pion yang bertumpuk di lajur C nanti Karena gajah nanti bisa pukul pion yang ada di peta G2 Oleh karena itulah Wesley Soe memainkan pion F3 nya terlebih dahulu Untuk menutup diagonal dari ancaman gajah hitam ini Selanjutnya mungkin pion akan pukul pion lanjut putih Mengorbankan struktur pionnya mungkin nanti kawan Disini Levon menjawab dengan langkah pion B5 Memperkuat posisi pionnya Raja putih bergeser ke C1 Sekarang beteng naik ke E2 Untuk memberikan ancaman bagi pion G2 Dihadang oleh beteng di D2 Sekarang beteng A bergeser ke E8 Menumpuk betengnya di lajur D Jika beteng pukul beteng nanti akan bisa dipukul balik Dan tetap memberikan tekanan bagi pion G2 Di sini Wesley Soe menjawabnya dengan langkah yang tidak akurat Menjawab dengan langkah yang bisa dibilang Langkah ini adalah langkah blunder Raja ke D1 Dan inilah momen kemenangan hitam ada di posisi seperti ini kawan Silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba temukan langkah terbaik hitam pada posisi ini Puzzle ini tidak terlalu sulit kawan Tidak membutuhkan rating di atas 2000 Beberapa detik saja kalian akan bisa menemukan langkah ini Apakah sudah ketemu? Langkah terbaik hitam adalah beteng pukul pion G2 Ini adalah langkah yang terlewatkan Yang tidak dihitung mungkin oleh Wesley Soe tadi Karena setelah beteng pukul beteng Gajah pukul pion F3 Ini membuat Wesley Soe menyerah di langkah ke 26 ini Karena pada posisi ini kawan Putih sudah kehilangan 2 pionnya Dan saya yakin apabila kawan-kawan pegang putih pada posisi ini Kalian pasti akan tetap ngeyel untuk melanjutkan permainan Karena apabila permainan tetap dilanjutkan Akan jadi seperti ini kawan Gajah akan mendapatkan beteng putih G2 Mungkin beteng bergerak ke H2 Selanjutnya gajah mundur Dan saya rasa jika dilanjutkan Tetap saja kawan Apabila kalian tetap ngeyel bermain dengan komposisi seperti ini Kalian tidak akan bisa menghadapi 2 pion yang saling terkoneksi Di sisi kanan papan Salah satu pion hitamnya nanti ini kawan Akan bisa promosi Jadi pada posisi seperti ini Sebaiknya sebagai pegang putih Kalian tidak perlu menghabiskan waktu untuk meladeni permainan hitam kawan Silahkan resign dan mulai game yang baru Itulah kawan salah satu permainan Wesley Soe Saat menghadapi Levon Aronian semalam 3 kali permain kawan Wesley Soe kalah 2 kali Dan 1 kali remis Dan semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kawan-kawan di sore ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih